Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Ayumi Oke guys, jadi di video kali ini khusus banget aku mau bikin morning routine di tahun 2023 yang menurut aku kinder produktif guys Oke, selamat menyaksikan Hal pertama yang aku lakukan di pagi hari aku selalu ambil air budu buat sholat subuh Oke guys, karena pagi hari ini bener-bener cerah banget jadi aku langsung aja meminum air putih biar setai hidrat gitu badan aku karena minum air putih di pagi hari itu sangat penting banget jadi jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari guys Rencananya hari ini aku mau di rumah aja gak mau keluar karena di rumah itu bener-bener bisa bikin aku relax dan aku juga bisa menghemat pengeluaran bulanan gitu karena kalau semisal aku keluar pasti aku selalu beli makanan ataupun pakaian gitu jadi aku selalu di rumah aja biar hemat juga kan karena pagi ini aku masih merasa ngantuk untuk menghilangkan rasa ngantuk aku aku langsung aja membereskan tempat tidur jadi kalau semisal tempat tidur bersih ataupun rapi gitu aku gak akan tidur lagi karena sayang banget kalau semisal tempat tidur udah rapi aku pasti gak mau tidur lagi karena bener-bener udah rapi kenapa harus diberantakin lagi kan buat tidur jadi aku langsung aja memotivasi diri aku buat tidak tidur lagi dengan membersihkan tempat tidur oke setelah membereskan tempat tidur udah selesai aku langsung lanjut membereskan meja karena meja aku tuh bener-bener berantakan banget kalau di pagi hari gak tau kenapa ini bener-bener berantakan sih aku tipe anak kalau semisal melihat hal yang berantakan itu gak bisa jadi langsung aku bersihkan gitu guys jam 4 lebih 50 menit sekarang itu udah cerah guys luar jadi aku langsung aja membuka jendilaku biar sirkulasi itu masuk dan lancar gitu aku suka banget membuka jendila di pagi hari karena udara bener-bener sejuk banget by the way guys karena semenjak aku liburan tuh aku selalu di rumah dan ya tetangga sebelah rumahku tuh dia tuh menjual jamu dia tuh membuat sendiri jamu tradisional dan asiknya lagi ibu aku juga sering banget minum jamu yang dibuat dari tetangga rumahku jadi kayak berlangganan gitu lah pelanggan setia istilahnya dan ya aku suka banget sama jamu kunci luntas yang dibuat oleh tetangga aku karena rasanya itu bener-bener enak banget dan katanya beliau yang membuat jamu ini jamu kunci luntas bisa menghilangkan bau badan bener-bener se-efektif itu guys dan ya itu adalah hal yang aku rasain kegiatan selanjutnya di pagi hari yang aku lakukan aku selalu sapu ruangan aku karena kalau misalnya gak disapu tuh bener-bener debu itu nempel gitu loh guys gak enak banget kalau di kaki kayak ngerasa ngeres gitu kemarin aku juga sempet cuci bajuku karena bener-bener baju itu banyak banget dan aku harus langsung cuci dan kalian tau sebenernya baju ini tuh aku lipatnya itu kemarin guys tapi karena kemarin tuh gak ada waktu buat lipat baju jadi pagi ini aku langsung aja lipat baju jadi aktivitas aku di pagi hari itu semakin bertambah karena adanya baju aku yang belum aku lipatin semua by the way guys ini aku masih pake mukenah karena aku belum sempat banget buat copot mukenah aku karena masih banyak banget kegiatan yang masih menunggu dan yang tadinya aku masih ngantuk berat setelah aku melakukan kegiatan yang banyak banget di pagi hari itu bisa menghilangkan ngantuk aku jadi melakukan kegiatan di pagi hari itu bener-bener efektif banget buat menghilangkan rasa ngantuk aku kegiatan aku semua udah aku lakukan dan ya karena udah selesai semuanya aku langsung aja membersihkan wajah aku pake micellar water jadi kalo di pagi hari itu aku gak double cleansing ya guys tapi aku hanya memakai micellar water aja karena ini udah efektif banget buat membersihkan wajah aku di pagi hari oke guys ini by the way aku udah cuci muka dan ya aku kepengen banget pagi ini pake peel off mask dari Sariayu ini baru pertama kali aku coba peel off masknya dari Sariayu semoga aja cocok ya guys jadi aku gak perlu khawatir lagi karena kulit aku tuh sekarang udah kembali normal jadi kalo semisal pake produk yang udah berpipom itu gak bakal terjadi alergi lagi di wajah aku aku dari dulu kalo semisal mau membeli beberapa produk yang khusus untuk wajah aku aku selalu melihat beberapa review dari google ataupun tiktok ataupun youtube jadi hal itu tuh bener-bener efektif banget sih jadi kalo semisal review orang itu kulit normal aku selalu ikutin apa aja sih produk yang cocok buat kulit normal akhirnya ini peel off masknya itu udah kering guys jadi langsung aja aku copot gitu peel off masknya aku mau bandingin masker dari Sariayu yang peel off mask sama yang krim aku lebih suka yang peel off mask sih karena itu bener-bener efektif banget buat kita itu gak cuci-cuci lagi gitu loh di kamar mandi kalo semisal kita pake krim kan itu bakal cuci lagi kan di kamar mandi dan hasilnya juga gak kecewain karena kulit aku tuh berasa segar gitu oke selanjutnya ini aku mau skin care-an di pagi hari karena kalo semisal aku gak skin care-an nanti siang wajah aku bakal kering gitu loh guys kayak kering kerontang banget pertama ini aku gunain moisturizer karena kalo semisal wajah aku gak aku kasih moisturizer pertama itu pasti nanti tuh kayak gak nge-blend gitu loh aku juga tidak lupa untuk pake pelembab karena kalo semisal gak aku pakein pelembab takutnya nutrisi yang masuk di wajah aku itu berkurang jadi aku selalu pakein pelembab produk yang aku gunain di malam hari dan pagi hari itu sama ya guys tapi kalo di pagi hari itu aku juga gunain sunscreen dari Wardah kebanyakan dari teman-teman aku tuh gak suka kalo pake sunscreennya dari Wardah karena katanya itu menimbulkan wet cast tapi kalo bagi aku sendiri itu gak menimbulkan wet cast sih untuk sunscreen ini kita harus tunggu selama 5 menit biar sunscreennya itu meresap ke dalam kulit untuk outfit hari ini aku pake yang simpel banget aku cuma pake kemeja sama celana panjang gitu aja karena aku cuma di rumah aja guys pagi ini sebenernya masih jam 7 pagi sih biasanya kalo semisal lapar itu aku jam 8 gitu gak tau kenapa hari ini jam 7 pagi itu udah lapar dan aku nemuin ada kentang gitu jadi rencananya kentang ini akan aku buat menjadi kentang yang kayak di Maggi ataupun di KFC seperti itu tapi adoyin aja bisa ya guys jadi ini kentangnya itu aku potong-potong menjadi persegi panjang biar kayak ala-ala di MACD gitu loh guys dan ya ini aku juga tidak lupa untuk siapin air untuk merendam kentang yang udah aku potong soalnya kalo semisal gak direndam nanti tuh warnanya bisa berubah gitu loh jadi karena aku kepinginnya warnanya itu biar segar gitu jadi aku taruh di dalam ember yang berisi air guys selama liburan ini aku suka banget masak-masak beberapa masakan gitu yang diajarin sama ibu kaku jadi besok aku akan praktek ya guys btw ini aku juga masukin garam biar nanti rasanya itu biar kayak ada asin-asinnya gitu yang jauh bia fellowship yang ters indah sambil menunggu kentangnya itu gak panas banget, maksudnya biar hangat gitu, jadi ini aku langsung aja cuci-cuci beberapa alat masak yang aku gunain tadi, aku tipe orang kalo semisal habis masak itu harus bersih gitu loh tempatnya, kalo semisal gak bersih itu kayak ada yang laras gitu loh guys, kita kan sewaktu awal masak bersih, masak sih selesai masak itu kotor, pastikan kita harus selesai masak harus bersih, karena kentangnya itu udah hangat, ini waktunya buat plating, cila kayak master chef banget sih plating, dan kalian tau warna dari kentang yang aku masak ini cantik banget, merah gitu loh, kayak oran gitu, dan ya aku juga tidak lupa untuk tambahin cabai, gak cabai sih saus pedas, mohon maaf, gak cabai tapi saus pedas ya guys akhirnya, sekarang waktunya aku buat makan kentang di pagi hari, dan aku juga tidak lupa untuk siapin air minum, jadi guys, karena tadi pagi aku udah melakukan hal-hal kegiatan yang bener-bener membuat aku capek, jadi pagi hari ini, aku mau cek media sosial aku, aku juga sudah terapin di diri aku sendiri, kalau semisal aku udah kerjain kegiatan rumah, semuanya udah aku kerjain aku harus kasih reward di diri aku karena aku tadi pagi udah ngerjain semua kegiatan, jadi pagi ini, sambil makan aku juga mau membuka media sosial serta tiktok, serta youtube, karena menurut aku kalau semisal gak dikasih reward, itu bakal ngaruh banget sih, ngaruhnya itu ke efek yang negatif gitu loh guys, jadi kalau semisal kita ngerjain sesuatu, tapi kita gak ngasih reward ke diri kita, itu bakal males gitu loh ngerjainnya, oh iya guys, aku juga mau kasih tau ke kalian, kalau semisal besok tanggal 6 Februari tuh aku udah masuk dong masuk kuliah semester 6 bayangin tuh, di semester 6 itu aku bakal semangat, semangatnya itu luar biasa karena di semester 6 itu katanya banyak tugas, akhirnya ini aku makannya udah selesai guys, dan ya kalian tau, ternyata kalau semisal kita masak dan kita makan sendiri, itu rasanya itu enak banget, jujur liya guys selama aku liburan ini, aku tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gak tau kenapa, aku sering banget nonton film, aku lebih milih nonton film daripada main-main sih guys oke, waktunya buat cuci piring sama cuci alat masak yang teflon tadi, karena teflon itu kalau semisal langsung dicuci, itu bakal kopek-kopek itu loh anti lengketnya, jadi aku diamin selama aku makan, karena kalau semisal langsung dicuci itu, anti lengketnya itu bakal kopek gitu loh guys, kayak lepas gitu loh jam 8 pagi, aku pengen banget minum kopi, jadi aku buat kopi gitu, aku suka banget sama kopi good day, karena itu rasanya kayak yang ada di kafe-kafe gitu loh guys btw tadi aku juga sudah siapin air panas buat nyeduh kopinya, kalau semisal kopi gak diseduh dengan air panas yang panas banget itu gak enak guys lebih enaknya lagi, kopi good day ini disediain sama es batu itu bener-bener enak banget sih rasanya itu ada yang kurang gitu loh kalau gak semisal pakai es batu tapi karena aku gak punya es batu di rumah jadi yaudah, aku seduh dengan air panas aja dan selama liburan ini, aku banyak banget kayak manfaat yang aku dapat aku jadi hemat, aku jadi lebih hemat banget gak boros, kalau semisal di kaos itu aku borosnya, minta ampun guys btw ini aku juga ada roti bakar guys roti bakar dengan selai anggur itu bener-bener enak banget kalau dimakan sama kopi pagi ini aku juga mau catat to-do list jadi ini makanannya aku singgirkan terlebih dahulu dan ya ini aku langsung aja mau catat beberapa to-do list yang akan aku lakukan nanti malam karena kalau semisal gak aku catat gitu nanti malam kegiatan aku bener-bener berantakan banget aku bisa tidur jam 11 malam bayangin, pasti paginya itu gak bakal produktif guys dan jadi bangunnya itu kesiangan jadi lebih baik aku catat to-do listnya itu di pagi hari kayak gini oh iya guys, ada kabar baru kemarin tuh aku juga sudah perwalian di dosen wali aku kayak KHS gitu loh menerima kartu hasil studi dan IPK aku alhamdulillah gak mengecewakan guys jadi bener-bener alhamdulillah banget sih ketika kuliah offline sama online itu bedanya itu banyak banget gitu loh guys kalau menurut aku sendiri aku lebih suka banget sama kuliah offline karena bisa menyerap apa yang disampaikan oleh dosen itu secara langsung kayak langsung masuk gitu loh ke dalam otak dan ya karena sudah selesai untuk membuat to-do list jadi ini aku langsung lanjutin buat makan lagi oke guys, untuk mengakhiri morning rutin aku hari ini aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian udah menonton videoku sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan oke guys, bye-bye sampai ketemu di vlog selanjutnya ya terima kasih bye